Setelah badai reformasi menguncang Indonesia pada tahun 1998, langkah besar Prabowo Subianto pun dimulai juga. Sosok yang pernah berada di puncak kekuasaan militer sebagai Panglima Komando Cedangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pak Kostrat ini, ini harus menghadapi keputusan pahit. Dia dipaksa diberhentikan dari Dinas Militer pada 21 Agustus 1998. Dewan Kehormatan Terwira, DKP, secara resmi mengeluarkan surat keputusan yang memberhentikan Prabowo dengan hormat. Tentu, ini bukanlah akhir yang ia bayangkan untuk karir militernya. DKP, yang beranggotakan tokoh-tokoh militer seperti Subakyo Hadisis Woyo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agung Gumelar, menyebutkan sejumlah alasan dalam surat keputusan itu. Tindakan-tindakan Prabowo yang dinilai melampaui wewenangnya jadi pokok kemasalahan. Mulai dari mengendalikan operasi militer tanpa izin, hingga pelibatan Kopassus dalam pengawanan internasional di Kanada. Semuanya menjadi bagian dari tuduhan yang dihadapinya. Keputusan itu tidak hanya mengguncang karirnya, tetapi juga membawa Prabowo ke persimbangan jalan yang baru. Setelah pemberhentian itu, ia memilih untuk pergi meninggalkan Indonesia. Perjalanan menuju Timur Tengah dimulai, dengan Yordania menjadi tujuan awalnya. Banyak yang beranggapan bahwa Prabowo kabur dari tanggung jawab atau bahkan mencari perlindungan di luar negeri. Isu keluarga negaraan Yordania sempat muncul di tengah-tengah perbincangan hangat publik. Namun, Fadli Zon sahabatnya menegaskan bahwa kepergian Prabowo bukanlah sebuah pelarian. Ini adalah hijrah Prabowo. Semua atas pengetahuan Presiden Habibi, katanya. Fadli mengklarifikasi bahwa Prabowo meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu guna menghindari fitnah yang menimpanya. Tawaran untuk tinggal di istana Pangeran Abdullah pun datang. Namun, Prabowo memilih untuk hidup sederhana di apartemen pribadinya di Amnan, di bukota Yordania. Di apartemen sederhana itu, Prabowo terus menjalani hari-harinya, jauh dari hirupikuk politik di tanah air. Pertemuan dengan teman-teman dekatnya seperti Fadli Zon dan Maher di Bangkok pada Desember 1998 menjadi salah satu momen penting. Mereka berdiskusi panjang, mengulas berbagai fitnah yang beredar di Indonesia kala itu. Hingga membicarakan kemungkinan Prabowo kembali ke tanah air. Namun, keadaan belum sepenuhnya kondusif. Kami menyarankan Prabowo untuk menunda kemulangannya. Fitnah-fitnah masih beredar. Situasi politik sangat tidak stabil. Kenang Fadli Zon. Meski demikian, Prabowo tidak pernah kehilangan semangat untuk kembali dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi. Bolak-balik antara Amnan, Kuala Lumpur, hingga Eropa telah menjadi bagian dari rutinitasnya selama di pengasingan yang sementara itu. Prabowo Subianto tinggal di Yordania selama sekitar beberapa bulan setelah kepergiannya pada September 1998 hingga akhir tahun itu, pada Desember 1998. Ia mulai berencana untuk kembali ke Indonesia. Namun, atas saran teman-temannya, Prabowo menunda kepulangannya karena situasi politik di Indonesia yang dianggap belum aman dan masih penuh fitnah. hampir semua masalah itu pasti difitnahkan kepada Prabowo. Selama periode itu, ia bolak-balik antara Amnan, Yordania, Kuala Lumpur, dan beberapa negara Eropa. Meskipun tidak ada informasi pasti mengenai kapat tepatnya Prabowo kembali ke Indonesia, ia kembali ke panggung politik Indonesia di awal 2000-an setelah beberapa waktu menjalani kehidupan di luar negeri. Kepergian Prabowo ke Timur Tengah bukan sekadar cerita tentang seorang jenderal yang jatuh dari singgah sananya. Ini adalah babak dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, fitnah, dan perjuangan. Meski jauh dari tanah air, ia terus memantau perkembangan di Indonesia, menunggu waktu yang tepat untuk pulang dan membuka lembaran baru. Dan pada akhirnya, sejarah pun mencatat kembalinya perbawa ke panggung politik nasional di tahun-tahun berikutnya dengan segala dinamika yang terus menyertainya. Video ini adalah cerita tentang hari-hari yang berat bagi Pak Prabowo selama beliau mengasihkan diri di Jordania. Hari-hari di mana dia menghindari fitnah-fitnah, cintanya yang dirampok oleh politik, dan rindu dengan sang ayah yang tak pernah sempat bertemu hingga kematiannya. Selamat datang kembali di Naskratify bersama saya, Noval Asidik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kita bertambah dan berkelanjutan. Prabowo hanya di copot jabatan dan di pensiun percepat sementara yang kedua ini hanya di copot jabatan tanpa prosesi hukum. Pasca Reformasi 1998, Indonesia tengah berada dalam kekacauan politik yang besar. Prabowo Subianto, sosok yang selama ini dikenal sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat, mendapati hidupnya berada di persimpangan. Suasana di Jakarta saat itu penuh gejolak. Reformasi membuka pintu perubahan. Namun, di saat yang sama juga menyisakan ruang untuk berbagai tuduhan, spekulasi, dan fitnah. Nama Prabowo terombang ambik di tengah badai rumor yang beredar luas. Tuduhan mengenai keterlibatannya dalam sejumlah operasi militer yang melampaui wanangnya hingga peristiwa penjudikan aktivis menjadi bahan perbincangan publik yang tiada henti. Dihantui oleh berbagai fitnah yang menimpanya. Prabowo harus membuat keputusan besar. Setelah resmi diberhentikan dari militer pada Agustus 1998, ia memilih untuk meninggalkan Indonesia. Keputusannya ini bukanlah pelarian, melalinkan bentuk upaya untuk menghindari fitnah yang terus membayangi. Prabowo sadar bahwa tetap tinggal di Indonesia pada saat itu hanya akan memperkeruh situasi. Jordania menjadi pilihan tempatnya untuk mengasingkan diri. Prabowo memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Abdullah yang kelak menjadi Raja Jordania. Mereka berdua pernah menempuh pendidikan militer bersama dan persahabatan mereka terjalin sejak lama. Ketika Prabowo tiba di Amnan pada September 1998, ia disambut dengan tangan terbuka oleh keluarga Kerajaan Jordania. Pangeran Abdullah bahkan menawarkan Prabowo untuk tinggal di istana. Namun, Prabowo menolak tawaran itu dengan cara yang halus. Alih-alih hidup dalam kemewahan istana, ia memilih menyewa apartemen sederhana di pusat kota aman dan menjalani hidup secara mandiri. Di apartemennya, Prabowo banyak merenung, jauh dari hiruk pikuk politik di Jakarta. Ia memikirkan langkah-langkah yang akan diambilnya di masa depan. Setiap hari, Prabowo bangun dengan semangat untuk tetap menjaga martabatnya. Meskipun jauh dari tanah air yang ia cintai, kabar mengenai dirinya yang melarikan diri ke timur tengah semakin liar di Indonesia. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ia telah menjadi warga negara Jordania. Namun, sahabat dekatnya, Fadlizon, membantah keras kabar itu. Menurut Fadli, Prabowo memilih Jordania bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk melindungi dirinya dari fitnah. Inilah hijrah Prabowo, ucap Fadlizon suatu ketika. Kepergian Prabowo ke Jordania bahkan diketahui oleh Presiden B.J. Habibie. Prabowo ingin meredakan ketegangan, memberikan ruang bagi situasi di Indonesia untuk stabil tanpa kehadirannya yang mungkin bisa memicu kontroversi lebih lanjut. Selama di pengasingan, Prabowo masih terus berhubungan dengan teman-teman dekatnya, Fadlizon, Maher Al-Ghadri, dan Mohdi PR, yang seringkali berkunjung atau bertemu dengannya di Jordania. Pada Desember 1998, mereka bahkan sempat berkumpul di Bangkok untuk berdiskusi panjang lebar mengenai situasi di Indonesia. Prabowo sudah sangat ingin kembali ke tanah air, namun teman-temannya menyarankan agar ia menunda kepulangannya, karena fitnah-fitnah masih berada liar di Indonesia, dan situasi politik belum cukup kondusif pada saat itu. Teman-temannya ingin memastikan bahwa saat Prabowo kembali, kondisinya sudah lebih stabil, dan ia bisa kembali dengan aman tanpa harus menghadapi gelombang fitnah baru yang mungkin bisa merusak reputasinya lebih jauh. Dalam pengasingannya, Prabowo sering bolak-balik antara aman, Kuala Lumpur, dan beberapa negara Eropa. Namun, Jordania tetap menjadi tempat utamanya untuk merenung dan merencanakan langkah ke depan. Meskipun jauh dari Indonesia, ia tetap mengikuti perkembangan politik di tanah air, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Prabowo bukan hanya menghindari fitnah dengan kepergiannya ke Jordania. Tapi, ia juga sedang mempersiapkan kebangkitannya. Jauh dari sorotan publik Indonesia, ia terus menjaga api perjuangan dalam dirinya. Dan pada akhirnya, ketika saatnya tiba, ia akan kembali ke panggung politik Indonesia dengan semangat baru dan strategi yang lebih matang. di tengah ketentangan di tengah ketentangan gurun Yordania yang luas dan sunyi. Prabowo Subianto sering terjaga di malam hari, duduk di balkon apartemennya yang sederhana di aman. Udara malam yang sejuk tak mampu menyejukkan hatinya yang tengah dirundung rasa sepi. Meski ia telah pergi jauh dari tanah air, pikirannya seringkali kembali ke masa-masa yang tidak bisa ia lupakan. Masa di mana ia masih bersama dengan Titi Soeharto, wanita yang pernah menjadi pendamping hidupnya. Cinta mereka tak sekadar hubungan dua insan. Prabowo dan Titi terikat dalam cinta yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua kekuatan politik besar di Indonesia. Titi adalah putri Presiden Soeharto, pemimpin yang telah memerintah negeri ini selama lebih dari tiga dekade. Hubungan mereka adalah berpaduan cinta dan tanggung jawab besar. Namun dalam politik, cinta tak selalu menjadi penentu takdir. Saat reformasi 1998 mengguncang Indonesia dan kekuasaan Soeharto runtuh, segalanya berubah. Prabowo, yang sebelumnya berada di puncak karir militernya, sebagai pangkostrat, tiba-tiba mendapati dirinya terjerat dalam situasi politik yang rumit. Setelah berbagai tuduhan terkait perannya dalam peristiwa-peristiwa politik masa itu, ia harus menghadapi realitas pahit. bukan hanya karirnya yang terguncang, tetapi juga kehidupan pribadinya. Di balik keputusan-keputusan besar yang harus ia ambil untuk masa depan, ada satu keputusan yang paling mengakitkan. Keputusan untuk berpisah dengan titik. Politik memang kejam, dan Prabowo tahu bahwa dalam situasi genting seperti ini, ia harus mengambil langkah yang mungkin tidak diinginkan. Tapi diperlukan. Prabowo dipaksa untuk menceraikan titik, bukan karena cinta mereka pudar, tapi karena tekanan politik yang semakin kuat. Keluarga Soeharto saat itu menghadapi sorotan tajam, dan menjaga jarak dengan keluarga besar mantan presiden menjadi strategi yang dianggap paling aman bagi karir dan nama baik Prabowo. Ia tak ingin posisi keluarganya semakin rentan di mata publik. Keputusan ini bukan keputusan ringan, tetapi Prabowo merasa ia tak punya pilihan lain. Setiap kali Prabowo duduk di balkon apartemennya di Yordania. Ia seringkali teringat senyum lembut titik, tawa mereka saat bersama, dan momen-momen sederhana yang kini hanya menjadi kenangan. Rindu itu datang seperti gelombang, menghatam hatinya yang rapuh setiap kali ia mencoba melupakan. Di balik di bawahnya sebagai prajurit yang tangguh, ada seorang pria yang hatinya masih terluka karena kehilangan cinta sejatinya. Prabowo tahu keputusan yang ia ambil adalah bagian dari pengorbanan. Ia pernah menjadi prajurit yang berdiri tegak di medan perang, siap bertaruh nyawa demi negaranya. Namun kali ini medan perangnya berbeda. Kali ini ia bertarung dengan politik dan tekanan dari dunia yang tak kasat mata. Dalam pertemuran ini ia harus mengorbankan salah satu hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Titik Soeharto. Meski berjauhan, Prabowo dan Titik tetap memiliki hubungan yang baik. Mereka tetap menjaga komunikasi, terutama demi putra tunggal mereka, Didit. Namun, Prabowo tak bisa mengabaikan rasa hampa yang terus mengikutinya. Saat ia menetap langit malam Jordania yang penuh bintang, ia sering bertanya-tanya dalam hati, bagaimana jika semuanya berjalan lain? Bagaimana jika aku tak harus memilih politik di atas cinta? Tetapi Prabowo adalah seorang prajurit dan seperti seorang prajurit, ia tahu bahwa tak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Ada saatnya seorang harus mengambil jalan yang sulit demi tujuan yang lebih besar. Namun, dalam hatinya, kerinduan itu tak pernah hilang. Di balik ketegaran wajahnya, ada sebuah ruang yang tak bisa diisi oleh apapun, ruang yang dulunya dipenuhi oleh kehadiran tipik Soeharto. Meski hidupnya telah berputar jauh dari masa lalu, meski politik terus menyeretnya ke medan baru, Prabowo tahu bahwa ada satu bagian dari dirinya yang akan selalu merindukan sosok wanita yang pernah ia cintai dengan begitu dalam. Dan di malam-malam sepi di aman, rindu itu datang lagi, mengusup pelan di tengah keheningan, membawa kenangan tentang cinta yang pernah ia miliki, tapi harus ia lepaskan demi takdir yang lebih besar. Terima kasih. Setelah badai politik reformasi 1998 mengguncang Indonesia, Prabowo Subianto memutuskan untuk meninggalkan tanah air. Dia memilih untuk mengaksikan diri ke Yordania, sebuah negara di timur tengah yang terkenal dengan keindahan padang pasir dan situs-situs bersejarahnya. Bukan tanpa alasan, Yordania dipilih karena Prabowo memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Abdullah, yang saat itu masih menjadi putra makota dan kini sudah menjadi raja Yordania. Perjalanan Prabowo ke Yordania bukan hanya untuk sekadar menenangkan diri dari berbagai fitnah dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Saat itu, situasi politik di Indonesia sangat panas. Dan banyak pihak yang mencari kambing hitam untuk semua kekecauan yang terjadi. Nama Prabowo sering muncul dalam berbagai spekulasi, terutama terkait dengan kasus penculikan aktivis dan peran militernya. Untuk menghindari hal-hal yang bisa membahayakan keselamatannya, ia pun pergi ke Yordania. Selama tinggal di sana, Prabowo mendapatkan tawaran istimewa dari Pangeran Abdullah. Pangeran yang sangat menghormatinya, bahkan menawarkan Prabowo kesempatan untuk tinggal di istana kerajaan. Ini adalah sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Selain itu, Prabowo juga diberi pilihan untuk menjadi warga negara Yordania. Bayangkan saja, seorang mantan general TNI dari Indonesia hampir saja resmi menjadi warga negara Yordania. Namun, Prabowo menolak semua tawaran itu, meskipun ia merasa sangat bersyukur atas sambutan hangat dari keluarga kerajaan Yordania. Prabowo memiliki alasan kuat untuk menolak. Ia tidak ingin tinggal di sana kerajaan, apalagi menjadi warga negara Yordania. Baginya, Indonesia adalah tanah air yang sejati, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, serta tempat ia berjuang, meski kondisi di Indonesia saat itu tidak mendukung untuk kembali. hatinya tetap tertambat di tanah air. Prabowo lebih memilih untuk menyewa sebuah apartemen sederhana di Aman, di Bogota Yordania. Di apartemen itulah ia menjalani kehidupan sehari-hari yang jauh dari kemerlap istana. Sederhana dan sepi, tapi itulah yang ia pilih. Prabowo ingin hidup mandiri tanpa tergantung pada orang lain, bahkan kepada teman-teman dekatnya di Yordania. Ia menghabiskan hari-harinya di sana dengan membaca, merenung, dan mengikuti berita dari Indonesia, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Meski jauh dari Indonesia, Prabowo tidak pernah benar-benar meninggalkan cita-citanya untuk kembali ke panggung politik dan militer di tanah air. Ia hanya menunggu waktu, beristirahat sejenak sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dan meski kesempatan untuk menjadi warga negara Yordania terbuka lebar, Prabowo memilih tetap setia kepada tanah airnya. Jadi, meski hampir menjadi warga negara Yordania, di dalam hatinya, Prabowo adalah seorang putra Indonesia. Waktu itu, ia mungkin jauh secara fisik dari tanah air. Tetapi jiwanya selalu tertambat pada Indonesia, negeri yang selalu ia cintai dan ia bela. Meski tinggal di Yordania, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Terutama, saat ia mendengar bahwa ayahnya Sumitro Joyohadikusumo mulai sakit-sakitan. Sebagai anak yang sangat dekat dengan ayahnya, Prabowo diliputi rasa rindu dan khawatir yang mendalam. Sumitro, seorang tokoh ekonomi yang dihormati, selalu menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan bagi Prabowo. Hubungan mereka bukan hanya sekadar ayah dan anak, tetapi juga sahabat yang sering berdiskusi tentang masa depan bangsa. Mendengar kondisi ayahnya yang semakin memburuk, keinginan Prabowo untuk pulang ke Indonesia semakin kuat. Dia ingin berada di sisi ayahnya, perawatnya, dan menghabiskan waktu-waktu terakhir bersamanya. Namun, kehidupan Prabowo di pengasingan tidak mudah. Masa berlaku pasportnya hampir habis, dan situasi politik di Indonesia masih belum kondusif untuk kepulangannya. Saat itu, ia dihadapkan pada dilema besar, tanpa pasport pulang ke Indonesia menjadi hal yang sangat rumit. Situasi ini semakin sulit, karena di tanah air, Prabowo masih menjadi pusat kontroversi, dan banyak orang menaruh kecurigaan serta fitnah kepadanya. Di Jordania, Prabowo berusaha mengurus perpanjangan pasportnya, tetapi prosesnya tak berjalan mulus. Birokrasi dan tekanan politik membuat segalanya menjadi lambat dan berbelit. Waktu terus berjalan, sementara kondisi ayahnya di Jakarta semakin memburuk. Rasa frustasi mulai menyelimuti Prabowo. Ia ingin segera kembali. Tetapi, semua jalan tampak buntu. Momen-momen ini membuatnya merasa terjebak, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi dirinya untuk pulang. Di tengah ketidakpastian ini, Prabowo mendapat dukungan dari sahabat dan rekannya, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang merupakan seorang jenderal yang memiliki jaringan luas dan pengaruh dalam politik Indonesia, berusaha membantu Prabowo untuk mendapatkan kembali pasportnya. Mereka berkomunikasi secara intens, dan Luhut berusaha meyakinkan pihak-pihak terkait di Indonesia untuk mempercepat segala prosesnya agar Prabowo bisa kembali. Momen ini menggambarkan persebatan yang tulus dan solidaritas di tengah badai politik yang mengganggu. Di sisi lain, kerinduan Prabowo terhadap ayahnya semakin hari semakin tidak tertahankan. Ia teringat masa-masa ketika Sumitro sering memberinya nasihat dan mereka berbincang tentang politik, sejarah, serta masa depan Indonesia. Meski dia berada di negara yang jauh, kenangan-kenangan tersebut terasa sangat dekat di hatinya. Setiap malam, Prabowo merenungkan apa yang bisa ia lakukan untuk segera pulang. Tetapi, kenyataannya selalu berkata lain. Di tengah kesulitan mengurus paspor dan kendala politik, Prabowo sering berbicara dengan teman-temannya, seperti Padrizon yang selalu memberikan dukungan moral. Mereka tahu betapa berat beban yang Prabowo pikul. Namun, dibalik semua rintangan itu, Prabowo tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa pada waktunya ia akan bisa kembali ke Indonesia. Dan semoga saat itu belum terlambat untuk berada di sisi ayahnya. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan serta dukungan luhut, Prabowo berhasil mengurus dokumen-dokumennya. Meskipun dia merasa bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk kembali, ia tetap khawatir akan keadaan ayahnya. Ketika ia akhirnya bisa terbang ke Jakarta, rasa harap dan cemas bercampur aduk dalam hatinya. Namun, nyataan pahit menyambutnya. Saat Prabowo tiba, ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah berpulang. Hatinya hancur. Semua perjuangannya untuk kembali terasa sia-sia. Meski ia mungkin terlambat untuk berada di sisi ayahnya, di saat-saat terakhir, rasa harumat dan kasih sayangnya kepada Sumetro tidak pernah pudar. Ia menerima kenyataan itu dengan hati yang berat, tetapi penuh ketabahan. Percaya bahwa ayahnya akan selalu menjadi bagian dari dirinya dalam setiap langkah yang ia ambil ke depan. Setelah melalui berbagai rintangan dan kesulitan, perjalanan Prabowo Subianto kembali ke Indonesia membawanya pada jalan yang tidak terduga. Meskipun harus berhadapan dengan kesedihan kehilangan ayahnya dan tantangan yang menyertainya, Prabowo tidak menyerah. Dengan semangat yang tidak kunjung padam dan dukungan dari sahabat-sahabatnya, ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan demi bangsa. Perjuangannya untuk kembali tidak hanya membentuknya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga membawanya kepada momen-momen penting dalam hidup. Prabowo belajar untuk mendengarkan suara hati dan suara rakyat, menjadikannya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan perjalanannya waktu, ia mulai meraih dukungan dari berbagai kalangan dan membangun jaringan yang solid. Akhirnya, kerja keras dan ketekunannya membuahkan hasil. Prabowo berhasil terpilih sebagai Presiden Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya sekadar jabatan, melainkan sebuah pengakuan akan segala pengorbanan dan dedikasinya kepada negara. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, ia mengenang sosok ayahnya, Sumitro Joyohadi Kusumo, yang selalu memberinya inspirasi dan dorongan untuk melayani bangsa. Dengan senyuman di wajahnya dan semangat baru, Prabowo bertekad untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keutuhan bangsa. Semua pengalaman yang dilalui selama masa pengasingan telah menjadikannya sosok pemimpin yang lebih kuat dan penuh empati. Prabowo akhirnya menjadi Presiden yang diimpikannya, menyentuhkan kembali rakyat Indonesia dengan visi yang jelas untuk masa depan. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, Prabowo membuktikan bahwa dari kesedihan dan kehilangan, lahir harapan dan kekuatan yang baru. Kisahnya adalah bukti bahwa ketekunan, cinta kepada keluarga dan semangat untuk bangsa dapat membawa seseorang menuju puncak kembiannya. Dan dengan itu, Indonesia bersatu dalam harapan akan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiato. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri.